Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bandung yang ke-378 ratusan PNS, TNI Polri serta berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara peringatan yang digelar di lapangan Upakarti Soreang Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang M. Naser akan lebih memprioritaskan untuk membangun sumber daya manusia yang lebih maju lagi. Bertempat di lapangan Upakarti, Komplek Pemkap Bandung Soreang, ratusan PNS, TNI Polri, Pramuka, Ormas, Mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat lainnya mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bandung yang ke-378. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Naser, di usia yang sudah 378 tahun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati yang akrab di Sapa Kang DN itu akan lebih memprioritaskan sumber daya manusia khususnya di bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta bidang lingkungan. Menurutnya pembangunan SDM di bidang lingkungan menjadi tugas paling berat karena meliputi masalah seperti sampah, banjir, serta pola tanam yang masih belum baik. Jadi tetap di bidang SDM kita kekuatkan, bidang SDM itu kita kekuatkan, ini bidang ekonomi, kalau itu sejuruh kan mengikuti pasir. Ekonomi masih di dalam partagori ekonomi, SDM, SDM itu multidimensi. Dia menyadarkan juga di bidang pembangunan, bidang lingkungan, yang paling berat itu pembangunan, bidang lingkungan. Di Kabupaten Bandung sendiri masih banyak pola tanam yang belum baik, yang dilakukan oleh petani seperti menanam sayur mayur di ketinggian 45 derajat yang seharusnya ketinggian tersebut ditanami tanaman kopi.